Saudara Bupati Lebong meminta kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Lebong tidak hanya terfokus pada program pembangunan fisik saja, melainkan juga fokus terhadap program non-fisik seperti UMKM dan peningkatan SDM. Dalam rangka menyusun program rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Lebong menekankan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk dapat membedakan program wajib dan prioritas. Adapun rencana program pembangunan yang dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong diminta jangan selalu melaksanakan pembangunan soal fisik, tetapi jajaran OPD juga diminta dapat mengembangkan program non-fisik. Bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan OPD harus dapat mengembangkan program non-fisik berupa UMKM, sumber daya manusia lingkup satuan pendidikan, maupun sektor pariwisata. Sehingga pembangunan ini memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak semata-mata hanya kegiatan fisik, dia harus punya program-program yang langsung ke masyarakat. Ini yang kita harapkan. Contoh konkretnya? Contoh konkretnya yaitu UMKM, kelompok UMKM, mau jadi apa. Ini program-program nyata yang harus ke masyarakat. Jadi sehingga tahap ekonomi masyarakat berkembang. Ini salah satu contoh. Banyak sekali di Kabupaten Lebong, kritis seperti ini. Ada terkait para wisata apa? Nah termasuk para wisata juga. Bupati menambahkan terkait dengan pembangunan SDM lingkup pendidikan yang termasuk dalam program prioritas pemerintah Kabupaten Lebong. Terus meminta dukungan kepada pemerintah provinsi agar dapat mendukung penuh dalam melaksanakan program tersebut. Sehingga program pembangunan lingkup satuan pendidikan di Kabupaten Lebong dapat terus berkesinambungan. Dari Kabupaten Lebong, Atri Persetio, Teper Bengkulu, mengembangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!